Kita ke informasi selanjutnya, di Ngawi, Jawa Timur ada sebuah masjid unik yang terkenal dengan julukan Masjid Batu Akik. Hal ini dikarenakan material bangunan masjid menggunakan batu akik. Kalau di Goa, Sulawesi Selatan ada Masjid Tua Al-Hilal, ketangka yang dibangun pada tahun 1603. Masjid ini menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa lampau dan menjadi saksi sejarah panjang kerajaan Goa. Banyak masjid di Indonesia yang dibangun dengan bermacam keunikan. Salah satunya Masjid Al-Hajjar yang berada di Pondok Pesantren Miftahul Huda di Desa Geri, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Masjid ini memiliki bangunan yang unik karena hampir seluruh bangunan masjid terbuat dari batu alam. Salah satu keunikan ada di tiang penyaga masjid yang merupakan batu alam berukuran sangat besar. Terdapat 43 tiang batu yang berdiri kokoh menyangga masjid. Menurut Sofyan Yusuf, pemilik Pond Pesantren Miftahul Huda, konon batu-batu alam yang menjadi tiang masjid Al-Hajjar merupakan peninggalan wali Songo. Yang sebelumnya tertimu di dalam tanah di Kabupaten Pacitan selama berabad-abad. Selain itu, di salah satu tiang batu penyangga masjid terdapat batu yang berlubang yang tidak tembus ke sisi lainnya. Lubang tersebut konon dipercayai sebagai jejak tangan Sunan Kalijaga. Inilah Masjid Tua Katangka yang dibangun tahun 1603 oleh Raja Gowa ke-14 atau yang juga dikenal sebagai Sultan Alauddin. Masjid yang terletak di Jalan Poros Katangka, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ini masih berdiri kokoh hingga kini. Terdapat beberapa bukti peninggalan sejarah yang masih dipertahankan keasliannya, seperti perpaduan ornamen lokal Eropa, Arab, dan Tiongkok. Ornamen lokal terletak di kubah masjid, sementara ornamen Eropa ada di empat tiang penyaga masjid. Sedangkan ornamen Tiongkok terletak di mimbar masjid, dan ornamen Arab terletak di tulisan kaligrafi dengan bahasa Makassar di atas mimbar. Menurut imam besar Masjid Tua Katangka, Mada Tuang DG Pabe asal mula Katangka dari pohon Katangka yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, Masjid Tua Katangka ini digunakan sebagai benteng pertahanan terakhir melawan kaum penjajah. Tim Liputan CNN Indonesia